Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selama 3 bulan pasca inseminasi buatan ini Sapi ini menunjukkan gejala yang signifikan Yang pertama tidak birahi Yang kedua kulitnya halus Rambutnya mengkilat Karakternya menjadi lebih tenang Dari ambing dipencet ada cairan semacam adu Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan kebuntingan PKB sampai 2 kali Ternyata sapi ini tidak bunting Beliau tanya kenapa ini pak dokter Jadi saya akan menjelaskan bahwa Secara umum saya sambil menulis ya Secara umum sapi yang tidak bunting Atau sapi yang sedang birahi Itu aktivitas hormonal reproduksinya Itu salah satunya adalah didominasi oleh hormon estrogen Hormon estrogen ini hormon yang mengatur gejala Atau menunjukkan manifestasi birahi Vulva, vagina, merah, bengkak, panas Celingkrak-celingkrik Naikin sapi sebelah Atau bila dinaikin tidak marah Keluar tendir warnanya Bening, mengkilat Dan banyak Nah sumakan ada yang naik Ada yang turun Teriak-teriak Serta nyundal-nyundal suket Atau rumput biasanya Nah raskar-raskar Tetapi Untuk ras yang semakin murni Menuju limusin Atau menuju simetal Raskar-raskar Dibutuhkan ambang nutrisi yang tinggi Lebih tinggi Daripada sapi peranakan Atau yang bukan ras mendekati murni Simetal atau limusin Maksudnya begini Sapi yang rasnya ini murni Mendekati murni Gambarnya itu simetal banget Atau limusin banget Dia dengan kualitas pakan yang sama Bagusnya Oke Dengan yang diberikan sapi Yang tidak semurni dia Kadang dia tidak menunjukkan Gejala birahi Tidak cukup membuat dia Untuk birahi Ini poin yang pertama Oke Lalu Poin yang kedua adalah Sebaliknya Ketika sapi ini Di inseminasi buatan Lalu sapi ini Bunting Maka hormon estrogen ini Dia akan turun Di level tertentu Lalu yang naik adalah Salah satunya hormon Namanya hormon progesteron Hormon progesteron adalah Hormon yang memelihara Kebuntingan Nah ketika hormon progesteron ini Yang muncul Atau mengambil Alih Peran reproduksi Karena si induk ini Sudah bunting Oke Maka yang muncul adalah Gejala-gejala kebuntingan Menjadi lebih tenang Rambut menjadi mengkilat Kulit menjadi lebih halus Karakter induk Keibuan Menjadi lebih tenang Menjaga kebuntingannya Lalu tidak muncul Gejala birahi Tetapi Laskan harip 5-10% sapi Bunting Ini masih menunjukkan Gejala birahi Oke Siap Selain itu juga Nah Bagaimana dengan Keluarnya cairan Dari ambing Itu tidak ada Hubungannya dengan Kebuntingan Oke Ini saya bahas dulu Yang satu Birahi Dikontrol oleh estrogen Dengan gejala Seperti itu tadi Yang satu Ketika bunting Maka dikontrol oleh Hormon progesteron Dengan gejala Seperti ini tadi Laskar harip Oke Nah Punyaan subscriber kita Di Boyolali Ini Tidak birahi Menunjukkan gejala Atau gejala-gejala Hormon progesteron Ya Tetapi ketika Dilakukan Pemeriksaan Perekstal Itu dia Ternyata Tidak bunting Padahal Sapi ini Masih sapi Darah Kenapa Kira-kira Oke Jadi kalau saya Lakukan Pemeriksaan Ulang Dengan dokter Atau Tenaga medis Yang Lain Siapa tahu Baru terasa Kebuntingannya Oke Yang kedua Laskar harip Jengan harus Cek Ras Sapinya Bisa jadi Memang rasnya Ini murni Sehingga ketika Makanan bagus Ini masuk Dia memang Pertumbuhannya Tetap oke Bulunya Bagus Tetapi Tidak cukup Untuk Memicu Munculnya Birahi Padahal Dia sedang Tidak bunting Paham gak Sama disini Oke Yang ketiga Artinya kan Harusnya sapi Bunting Itu kan Tidak birahi Itu loh Laskar harip Tetapi ini Kenapa Tidak birahi Tapi gejalanya Itu menunjukkan Gejala bunting Tetapi Di progoh Tidak ada isinya Yang pertama adalah Panggil dokter Atau mantri lainnya Lakukan pemeriksaan Ulang Yang kedua adalah Evaluasi Rasnya Murni banget Gambarnya Cakep banget Ini sapi Karena kalau Gambarnya cakep Makanan yang Bagus sekalipun Tidak bisa Memunculkan Gejala birahi Padahal sapi ini Tidak sedang bunting Oke Dan yang ketiga Ketika nanti disana Dokternya sudah datang Dan memang tidak bunting Maka tanyakan Status reproduksinya Aktivitas korpus Luteumnya Seperti apa Maka nanti Ini akan ada jawaban Itu konsultasi dari kita Jadi Hikmah Atau pelajaran singkat Dari ini adalah Kita bisa tahu Gejala birahi Itu dikontrol oleh Hormon estrogen Akan diambil alih Oleh Hormon progesteron Oke Tetapi Pada Ras Ras yang mendekati Ras murni Laskar ngarit Itu dia Tidak birahi Tetapi Tidak bunting Karena apa Rasnya semakin Murni Sensitifitas terhadap Nutrisi atau Pakan itu semakin Sensitif Pakan jelek sedikit Dia tidak birahi Laskar ngarit Ngambek Seperti itu Itu Tiga jawaban dari saya Berkait pertanyaan yang cukup keren Dari subscriber kita di Boyolali Maka nunggu Semoga Video ini bisa menambah Informasi dan edukasi Untuk Laskar ngarit semua Jangan lupa Tetap dukung channel Sahabat Satuat TV Dengan Please Like Subscribe Comment Dan bantu share video saya Supaya tetap Bertumbuh dan berkembang Sehingga menjadi bagian dari Peternakan Indonesia Maka nunggu Laskar ngarit Lemah Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Laskar ngarit Beras Beras Tetap Semangat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.